hai oke nah disini saya akan memberikan solusi yaitu terdapat 7 solusi untuk teman-teman yang belum bisa menerima SMS di HP teman-teman masing-masing yang kemarin saya sudah memberikan beberapa tutorial di video kali ini saya menjawab komentar teman-teman walaupun tidak bisa menjawab satu persatu nah untuk kali ini saya akan memberikan solusi barangkali dalam 7 solusi ini dapat membantu teman-teman yang tidak bisa menerima SMS di HP teman-teman Nah untuk yang pertama silahkan teman-teman ke pesan spam ya solusi yang pertama periksa pesan spam atau pesan terblokir nah disini silahkan klik pengaturan ini kemudian klik ah blokir nomor dan pesannya ini saya contohkan untuk HP Samsung jadi buat teman-teman silahkan menyesuaikan dengan merek HP teman-teman klik ada nomor blokir nomor pesan blokir klik di sini nah untuk saya memang tidak ada pesan yang di blokir di HP ini jadi teman-teman silahkan di cek terangkali pesan masuk itu tersimpan di pesan blokir atau pesan spam nah untuk solusi yang kedua nomor pusat pesan sama juga di perpesanan masuk di perpesanan klik pojok kanan atas pengaturan pesan kemudian pergi ke pengaturan lainnya pesan teks nah disini ada tertera pusat pesan saya menggunakan kartu 3 jadi buat teman-teman menyesuaikan aja nomor pesat pesannya sesuai dengan operator yang teman-teman gunakan nomornya bisa teman-teman cek di Google nomor pesat pesan berangkali teman-teman bingung membuat pesan operator yang teman-teman gunakan dari itu pastikan pesat pesan ini sama tapi kebanyakan handphone itu secara otomatis apabila teman-teman memasukkan kartunya maka pusat pesannya otomatis terisi sesuai operator yang teman-teman gunakan kemudian untuk solusi yang ketiga silahkan teman-teman periksa aplikasi aplikasi perpesanan yang teman-teman gunakan atau aplikasi default pesannya ya jadi teman-teman pergi ke pengaturan HP teman-teman saya di pengaturan ini ada pengaturan aplikasi silahkan klik pengaturan aplikasi kemudian aplikasi default ya aplikasi bawaan dari handphone nah dicek aplikasi default ini ada aplikasi SMS saya klik nah disini kan ada aplikasi SMS ada yang pesan ada mesex ya saya pilih aplikasi untuk SMS ini pesan ya ada juga HP yang merekomendasi WhatsApp ya aplikasi WhatsApp sebagai aplikasi default SMS seperti itu jadi sesuaikan buat teman-teman yang punya HP berbeda-beda ya kemudian yang solusikan nomor empat pemilihan jaringan nah pemilihan jaringan silahkan juga teman-teman pergi ke pengaturan pengaturan kemudian koneksi atau jaringan ya lalu pergi ke jaringan seluler setelah klik jaringan seluler mode jaringan nah saya merekomendasikan jaringan teman-teman menggunakan jaringan otomatis yaitu 4G 3G 2G atau LTE 3G 2G ya secara otomatis jadi apabila lingkungan teman-teman tidak terdapat jaringan 4G atau LTE hanya terdapat 2G akan otomatis terhubung 2G jadi siapapun yang SMS ke teman-teman tetap masuk ke nomor HP teman-teman tidak terpengaruh jaringan yang teman-teman gunakan seperti itu sekarang solusi ke nomor 5 yaitu memori SIM atau memori internal HP teman-teman jadi banyak juga HP-HP tertentu yang SMS tidak bisa masuk lagi dikarenakan memori dari SIMnya atau memori HPnya kepenuhan jadi saya merekomendasikan buat teman-teman silahkan selalu optimalkan memori HPnya jadi kalau untuk memori HPnya cek pengaturan berkas ya atau memori internalnya nah di pengaturan berkas ini terlihat penyimpanan internal ya jangan sampai penyimpanan internal itu udah berapa MB sisanya bahkan 0KB jadi jangan sampai kepenuhan itu membuat SMS sulit masuk karena tidak ada ruang untuk penyimpanan selain dari penyimpanan internal juga silahkan di cek di aplikasi ya aplikasi ini juga penyimpan memori yang seperti aplikasi default yang teman-teman gunakan kalau saya tadi menggunakan aplikasi pesan nah seperti ini nah klik di aplikasi ini kan ada pemberitahuan izin aturan sebagai default waktu pemakaian hasilkan teman-teman klik yang penyimpanan penyimpanan ya penyimpanan ini nah ini data aplikasi silahkan teman-teman hapus memori aplikasi apabila kepenuhan atau hapus memori cah C atau memori temblok itu berpengaruh jadi silahkan hapus memori di sini biasa mensuaikan HP teman-teman ada opsi penghapusan memori nya buat aplikasi untuk aplikasi pesan di HP teman-teman sekarang solusi yang nomor 6 solusi nomor 6 itu kemarin saya sempat mengalami yaitu saya minta verifikasi kode OTP dari BNI mobile ini aplikasi BNI mobile saya saya mengirim pesan karena disitu otomatis untuk mengirim pesan ke mobile banking agar ada kode OTP secara otomatis dikirim ke nomor HP saya nah pesan itu terkirim tapi tidak ada balasan sampai berjam-jam sampai berapa kali saya kirim pesan itu tidak ada balasan dari pihak yang mengirim kode OTP tersebut nah lalu saya coba mengisi pulsa minimal 10.000 waktu itu ya setelah saya mengisi pulsa 10.000 saya mengirim pesan lagi ternyata kode OTPnya masuk langsung masuk jadi ada dan tidak ada pulsa saya pesan yang saya kirim itu tetap terkirim ya jadi setelah saya mengisi pulsa baru terkirim kode OTP ke nomor saya nah berangkali buat teman-teman yang ingin mendapatkan kode OTP dari aplikasi tertentu nah coba dulu PC pulsa teman-teman minimal 10.000 seperti itu kemudian solusi terakhir ya solusi terakhir ini kemungkinan bisa juga menjadi kendala buat teman-teman yaitu masa aktif kartu nah kebanyakan ada juga yang mengalami kemarin sempet chat di Instagram saya bahwa tidak bisa menerima SMS nah setelah dicek ternyata kartunya sudah habis masa tenggang atau kartunya sudah hangus ya jadi buat teman-teman yang memang bisa isi pulsa tapi tidak bisa SMS-an periksa ya periksa masa aktif kartunya kalau untuk teritu di bintang 363 pagar jadi buat teman-teman yang operatornya lain silahkan menyesuaikan untuk info kartunya untuk 3 saya klik ke nomor 4 nah disini nomor saya ada pulsanya masa aktifnya 19 Oktober 2031 ya itu sangat lama sekali ya masih lama jadi jika teman-teman sudah lama tidak mengisi pulsanya silahkan dicek dulu apabila kartunya sudah hangus biasanya masa tenggang itu 30 hari nah setelah 30 hari itu ada 15 hari masa mungkin masa toleransi melebih dari masa tenggang seperti itu nah apabila melewati dari 15 hari itu maka kartu teman-teman bisa hangus jadi solusi buat yang masa aktif kartu tidak bisa digunakan itu silahkan teman-teman pergi ke outlet terdekat ya salah satu di kalau teritu di tristore ya di kantor tristore kemudian twitter komsel itu di kelapari nah silahkan teman-teman tanyakan di sana apakah kartu teman-teman masih bisa di aktifkan kalaupun bisa itu menjadi kartu pasca bayar ya yang sebelumnya prabayar jadi pasca bayar nah apabila ada juga yang tidak bisa yang kemungkinan jangka waktunya sudah terlalu lama maka kartunya sudah tidak bisa digunakan lagi seperti itu nah apabila kartu ini tuh berkepentingan untuk aplikasi tertentu ya bisa jadi teman-teman harap mengubah kartunya dengan kartu yang baru yang aktif lagi gitu asalkan ada verifikasi mungkin lewat email seperti itu untuk mengubahnya atau bisa juga teman-teman request barangkali kedepan saya bisa memberikan tutorial mengenai hal tersebut demikian 7 solusi buat teman-teman yang tidak bisa menerima SMS dan HP nya silahkan komentar apabila ada yang belum jelas dan mungkin bisa dipertanyakan saya bisa baca ya dan saya bisa memberikan jawabannya nanti ke video selanjutnya semua komentar yang teman-teman komentar saya apresiasi terima kasih dan like bahkan subscribe ya terima kasih saya akan membaca komentar komentar teman-teman walaupun tidak dapat saya balas satu persatu terima kasih terima kasih terima kasih